Serba Review Serba Serbi Review Secara Gratis Lewat yang namanya Financial Aid Nah Penasaran gimana caranya? Oke langsung aja kita buka Aplikasi Coursera nya ya Buat kalian yang belum Punya Coursera Atau belum tau Apa itu Coursera Jadi Coursera tuh semacam kayak Pembelajaran berbasis daring Yang itu tuh Mirip kayak Udemy Kayak kalau di Indonesia Itu kayak ruang guru Atau Skillshare Skill Academy gitu lah ya Jadi kita bisa Belajar secara daring Dengan Memanfaatkan Coursera yang kita inginkan itu Ada yang free Tanpa sertifikat Itu bisa kalian dapetin free Tapi gak pake sertifikat Ada yang dia berbayar Dari Universitas Ternama Macem MIT Harvard Atau dari Google Tapi itu berbayar Dan itu harganya bisa sampai Mungkin 50-60 dolar Per pelajaran gitu ya Jadi Ngimpek banget sih Ngaruh banget sih Kalau kalian ngambil Financial Aid ini gitu Terus gimana cara ngambil Financial Aid sendiri Nah bentar ya Ini aku lagi Jadi satu Oh benar Udahan Oke pertama itu Kalian Cari Course yang menurut kalian Pengen kalian pelajari banget Oke Apa ya Big data deh Karena aku belakangan Lagi seneng banget Belajar tentang big data Data-data yang gede gitu Development ya Oke Ini dapet Big data Modern big data Analise Analisi With SQL Nah ini aku pengen belajar nih Terus kalian tuh Harus Pastikan gitu Kalau di Apa Di Pembelajaran Yang pengen kalian ambil Itu ada yang namanya Financial Aid Available Kalian harus pastikan itu Karena kalau gak ada tulisan Financial Aid Itu kalian gak bisa Ngambil Financial Aid nya Jadi gak semua kurs Menyediakan Financial Aid ini Ada beberapa yang gak Dan ada beberapa yang iya Jadi kalian Filter lagi lah Kalau udah Ada Financial Aid nya itu Baru kalian bisa Klik yang warna biru ini Financial Aid Available Terus Catatannya Aplikasi kalian Atau pengajuan kalian itu Bakal bisa Diterima mereka Dipertimbangkan oleh mereka Itu selama 15 hari ke depan Jadi kalian harus Sabar-sabar lah ya Terus kalian klik Apply aja Nah disini itu Ada Keterangannya gitu Kayak Mereka itu bakal Ngasih Financial Aid ini Ke kalian Kalau kalian itu Share akurat information On their application Jadi kalian Ngasih Informasi itu Secara akurat Secara bener Jujur Gak bohong Terus Kalian juga janji Bakal Nyelesaikan Kursus yang mereka Kasih ke kalian Secara gratis Lewat Financial Aid itu Kalian kalau udah Setuju dengan syaratnya Kalian klik aja Dua-duanya Terus di bawahnya itu Kalian tulis Persis I agree To The Terms Atau gimana Bacanya Above Jadi ini ngasih tau Kalau kalian itu Setuju dengan syarat Yang mereka ajukan Terus kalian klik Continue Terus buat Educational Background Ini adalah Latar belakang pendidikan kalian Minimal itu SMA Atau Some College itu Pernah Kuliah Gitu lah ya Kayak Udah pernah kuliah College degree itu Udah Udah D3 Atau S1 Terus Master Advanced degree Ini udah S2 Dan order itu Kayak mungkin kalian Udah lebih tinggi dari itu Atau kalian Degree nya udah banyak banget Itu kalian klik order Atau Di bawahnya SMA nih SMP Itu kalian klik order juga Kalau aku Di SEM College aja lah ya Oh enggak Disini aja Terus Annual income ini Income ini Kayak Total pendapatan kalian Itu berapa Isinya itu konsisten ya Jadi kayak Kalau kalian ngisi Kalian kan pengen ngambil lagi Di minggu selanjutnya Atau di hari selanjutnya Financial aid Lain gitu Buat course lain Itu kalian harus Nulisnya tetap gitu Jadi kalau 100 dolar Ya 100 dolar Kalau 50 dolar 50 dolar Jadi ini kayak Pendapatan per bulan Kalian berapa Kenapa kalian ngambil Financial aid ini Pastikan karena Kalian gak mampu Bayar course nya itu Berarti Ya tulis 100 atau 50 Atau 75 lah Gitu kan Kalau di negara berkembang Macem negara kita ini Kan ya wajar Dapat sebulan segitu Terus Status pekerjaan apa Apakah full time Bekerja 30 jam selama Seminggu atau lebih Atau part time Mungkin 8 jam sehari 5 jam sehari 4 jam sehari Gak bekerja Pelajar Atau sebagainya Itu kalian pilih aja Kalau aku milihnya Unemployed Buat sekarang Terus ini nih How much can you afford To pay Kalian pilih Kalau Aku sih saraninya Per course Kenapa Karena kalau per month Itu kayak Oke lah kalian dikasih Kesempatan gitu Buat satu ini Tapi di pembelajaran selanjutnya Karena kalian tulis per month Itu mereka mungkin Bakal ngasih pinjaman ke kalian Lewat kartu kredit Atau gimana Aku gak ngerti Pokoknya intinya Selama ini aku itu Ngambilnya per course Jadi aku saranin Per course Terus disini kan Ada kosong Ini kecil banget Nah disini tuh Kalian tulis Berapa kira-kira Yang bisa kalian bayar Maksimal Buat satu mata pelajaran Yang mereka Kasih ke kalian Gitu Kalau aku sih 5 dolar ya Jadi kayak 50 ribu nih Aku bisanya Per pelajaran Itu pun udah agak berat Gitu Karena pendapatanku Sebulan 100 sampai 150 dolar Gitu kan Itu juga belum dipotong Biaya kos Biaya makan Dan sebagainya Gitu Atau biaya kehidupan Sehari-hari Kebutuhan Kayak benerin motor Dan sebagainya lah ya Terus disini Kasih alasan Kenapa Kamu Apply ke Financial aid Gitu Kayak Alasan yang masuk akal Kayak mungkin Karena sekarang lagi PPKM Jadi yang biasanya Kerja penuh dari kantor Sekarang kerja dari rumah Gitu Jadi biasanya kerja selama 8 jam sehari Sekarang 4 jam Otomatis gaji kepotong Gak bisa kayak biasanya Itu juga bisa Atau yang Buat pelajar Karena emang gak ada pemasukan Jadinya ya Butuh financial aid ini Gitu 150 kata dalam bahasa Inggris Minimal 150 kata Jadi kalian jabarin aja Gitu Alasan-alasan yang masuk akal Terus kalian taruh Dengan catatan Kalau dari HP Ini Lebih bagus kalian bukanya Dari Google Translate Terus pastikan disini Gitu Copy pasti Copy pasti Karena kalau ngetik dari sini Rawan tipo Gitu Gak ada Gak ada Kan kita gak install grammarly juga Mungkin kalau kalian install grammarly Oke lah Kalau enggak Jadi Kalian buka dari Google Translate aja Gak apa-apa kok Multitap Gak akan ketutup Formnya yang ini Bakal tetap kebuka Biarpun kalian buka di Google Form Gitu Di Google Form Di Google Translate Maksudnya Terus yang di bawahnya ini Kenapa Kalian ngambil course ini Bisa ningkatkan Atau bisa dapetin Karir yang kalian mau Kedepannya Gitu kan Otomatis Kayak mereka nanya nih Emang kalau kami ngasih course ini Gratis ke kalian Kalian bisa dapetin apa Dari course ini Gitu loh Kalian bisa dapet pelajaran Apa gitu Keunggulan apa sih Yang bisa kalian dapet Setelah kalian belajar Dari course ini Jadi kalian jelasin disini Kayak misalnya Ini aku ngambil Tentang big data Tadi Jadi aku bakal jelasin Kayak Oh big data ini Kedepannya bisa jadi Kayak data science Dan sebagai seorang Data science Tentu aku Perlu belajar Yang namanya big data Supaya bisa Menkonfigurasi Di dalam big data itu Ada ini Ini Dan ini Course ini bakal Ngebantu aku banget Kalau kalian mau ngasih Ini kayak ngebujuk gitu loh Kayak ngebujuk kursera Supaya Mau ngasih course ini Ke kalian secara gratis Gitu kan Terus di bawahnya Help us improve Nah ini kayak Would you consider Using a low interest loan To pay for your course Ini Kalau aku sih Jawabannya selalu no Kayak Kayak pinjaman gitu Buat bayar course ini Gitu Aku jawabnya no ya Karena kalau aku jawabnya Yes Yes Berarti aku kayak Ngapain sih ngambil financial aid Kalau aku bisa minjem ke orang lain Duit buat bayar course ini Gitu kan Jadi aku jawabnya no Terus kalau Kalau jawab no Itu kenapa Gitu Kalau aku sih Biasanya ngasih alasannya gini Karena aku kerja Gaji segini 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 Buat pengeluaran aja Segini Otomatis Aku tuh gak bisa ngasih ke kalian Segini Gitu Kalau aku minjem lagi Ya sama aja Aku malah ngutang Gitu Jadi Gak mungkin lah Gitu kan Ya aku Jawabnya no Gitu Alasan segitu Terus kalian bakal Disuruh submit application Kalau itu tadi udah kalian isi Udah 150 kata Udah lengkap Udah bahasa inggris Terus Yang ininya tadi Ini sih yang paling penting sih How much can you afford to pay me Udah kalian isi Karena kan ini gak keliatan Tuh kecil banget tuh Nah Formnya kecil banget Kalau di komputer baru gede Gitu Kalau disini kecil Gitu Jadi Hati-hati aja Itu yang perlu kalian perhatikan Terus Submit application Ini aku gak bisa klik submit Karena masih ada kosong Belum aku isi alasannya Tapi kalau udah kalian isi Bakalan bisa Terus kalian disuruh nunggu Sampai 15 hari ke depan Dan Menurut pengalamanku Karena aku udah dapet Dua financial aid Yang gratis dari Coursera ini Menurut pengalamanku Kalau kalian Ngasih Alasan sejujur-jujurnya Di dua Di dua form ini Kenapa kamu apply Financial aid Dan Kenapa Kurs ini bisa bantu kamu Gitu kayak Ya jujur aja gitu Ke Coursera Gak usah Kayak dilebih-lebihkan Gak usah dikurang-kurangi Pas aja kasih Porsinya itu 90% Bakal diterima Dan itu kalian bisa belajar Secara gratis Bisa dapet sertifikat Nanti sertifikatnya itu Bisa kalian share Di linkedin Buat Bagusin Profil kalian lagi Supaya bisa dilirik Sama perusahaan-perusahaan gede Terus Sertifikatnya juga bisa Sebagai penunjang Kalau kalian mau kerja Aku loh pernah ngambil sertifikat ini Di Coursera Itu keren banget Bisa Bisa nambah Kesempatan kalian Opportunities kalian Buat diterima kerja disitu Gitu kan Oke Karena ya Course online ini Gak cuman sekedar Kalian belajar Dengerin Nonton Disini juga Banyak banget Materi yang bisa kalian Improve Bisa kalian Cari lagi di luar sana Gede banget Kesempatannya Gitu kan Karena ada Form pertanyaannya juga Jadi mereka ini Interaktif banget Gak cuman ngasih juga Mereka juga Nanya ke kalian Bener gak sih Kamu ngerti Materi yang udah dikasih Itu dikasih ujian juga Dikasih 3 kali Kesempatan Kalau gagal Harus ngulang besoknya lagi Seru pokoknya Kalian harus coba Buat ngambil Kurs secara gratis Di kursera ini Pakai financial aid Oke Karena janjiku udah Ketepatin Jadi kasih jempol ke atas Kalau kalian suka Dengan konten ini Kasih jempol ke bawah Kalau kalian gak suka Sampai jumpa di video selanjutnya Dan selamat malam Terima kasih